Ada dua air terjun sekaligus guys Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama Riza dalam channel Riza Official Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali gabung dalam channel Riza Official Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Riza Official Dan jangan lupa untuk turn on notification juga Supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload Oke? Kali ini Riza akan react 7 tempat wisata air terjun di pulau Lombok Dari channel Bowos Production Jadi guys, Lombok ini salah satu tempat yang Riza benar-benar teringin untuk kunjungi Bila Riza pergi Indonesia nanti Salah satu tempat Kiranya ini sangat perfect lah Untuk Riza ketahui Apa dia tempat wisata air terjun yang ada di pulau Lombok Jadi, tanpa membang masa Jom kita saksikan bersama-sama Wisata air terjun yang ada di pulau Lombok Enjoy watching and don't skip Oke? Ini dia guys Dari channel Bowos Production Yang harus didatangi guys Pulau Lombok Selain menawarkan keindahan para wisata pantai yang indah Pulau Lombok juga menyimpan keindahan tempat wisata lainnya Sebut saja seperti keindahan pegunungan atau keindahan wisata air terjun Luar biasa Kali ini Si Bowos Production sudah merangkum 7 tempat wisata air terjun yang menawan di pulau Lombok Penasaran berikut rangkumannya Nomor 1 Nomor 1 Air terjun benang kelambu dan benang spokel Wow, uniknya nama air terjun dia Benang kelambu Masya Allah Wow Cantiknya guys Air terjunnya Masya Allah Sangat-sangat indah Sangat-sangat luar biasa Sekali Namun sebelum anda sampai air terjun benang kelambu Anda terlebih dahulu akan menemukan air terjun Benang spokel Ya, di lokasi ini terdapat dua air terjun Ada dua air terjun sekaligus guys Masya Allah Benang spokel Dalam bahasa lokal memiliki arti Seikat benang Dinamai demikian karena bentuknya yang menyerupai ikatan benang Air terjun ini memiliki dua terjun Ya bang, macam ikatan benang Masing-masing sekitar 20 meter Airnya sangat jernih dan segar Masya Allah Sangat-sangat indah Setelah menikmati air terjun benang setokel Anda bisa melanjutkan perjalanan ke air terjun benang kelambu Dengan perjalanan kaki sejauh 1 kilometer Namun jangan khawatir 1 kilometer sejak jarak Di bawah rimbunan hutan Di bagian sisi yang lain Anda akan menemui area perladangan masyarakat Setempat yang ditanami dengan berbagai tanaman Masya Allah Masya Allah Sebenarnya air terjun ini berasal dari banyak mata air Yang keluar langsung melalui celah-celah di sepanjang tebing Namun karena tebingnya tertutup dengan tumbuhan yang tumbuh subut Terlihat seakan air keluar dari rimbunan tumbuhan tersebut Air terjun ini dinamai air terjun benang kelambu Karena terjunan airnya yang berbentuk seperti kelambu Saya ngobrol aliran air dia itu guys Jernih sangat-sangat Ucam lembut gitu air dia Air terjunnya sangat-sangat indah Sangat unik juga Number two Air terjun Tiyuteja Air terjun Tiyuteja Wow another unique name Air terjun di Lombok Masya Allah Berinding guys Sangat-sangat indah Masya Allah Air terjun kembar Tiyuteja terletak di Desa Santong Kecamatan Sayangan Kabupaten Lombok Utara Dari kota Mataram Air terjun Tiyuteja berjarak sekitar 60 km Atau sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor Karena destinasi wisata air terjun Tiyuteja ini baru dibuka untuk umur Maka di lokasi ini belum ada pedagang makanan dan minuman Jadi jika anda berniat kesini persiapkan makanan dan minuman secukupnya dari rumah Sampai Riza Geleng kepala lihat keindahan ini Ini air terjun Merinding guys Sangat-sangat indah Number three Air terjun juruk manis atau air terjun cukut Air terjun juruk manis ini punya ketinggian sekitar 40 meter dengan curah air yang sangat besar dan jernih Objek wisata yang menyegarkan ini berada di katil Gunung Rinjani Semuanya indah guys Awas Selatan kawasan konservasi taman nasional Gunung Rinjani Menurut cerita yang turun temurut Air terjun ini dipercaya dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit terutama juga berkasiak Untung menyuburkan rambut untuk pengobatan penyakit Really? Dalam ritual tradisional yang dipimpin oleh seorang pemangku Bagi yang ingin sekedar bermain anda bisa berenang sepuasnya disini Air terjun jubut merupakan titik awal yang biasa digunakan para pendamping untuk naik ke puncak rinjani oleh karenanya jika Anda ingin ke sini. Anda harus berjalan kaksi selama satu setengah jam dari cete batu. Dengan pemandangan alam yang indah, perjalanan Anda tidak akan terasa melelahkan. Air terjun mayung putik. Air terjun mayung putik mempunyai ketinggian sekitar 60 meter. Selain tergolong cukup tinggi, air yang deras menghujam ke bawah itu mengandung pelerang karena berat. Selain terjun mayung putik berwarna putih dan mempunyai hasil bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Tempat wisata ini cocok didatangi beramai-ramai dengan kerabat atau teman. Sambil menikmati deburan air yang jatuh ke bumi, kita bisa bercanda bersama. Kawasan ini juga masih sangat alami dengan udara yang bersih, pemandangan indah dan menawan karena berada di kawasan kaki pegunungan Rinjani. Sayangnya, tidak ada fasilitas pendukung yang bisa dimanfaatkan pengunjung seperti misalnya toilet atau musola. Nomor 5 Nomor 5 Air terjun sendang gile Air terjun sendang gile Masya Allah Masya Allah Indahnya guys Keindahan ini didukung dengan aneka pohon dan tumbuhan yang berjajar di sepanjang mata memandang. Lokasi air terjun ini tidaklah terlalu jauh. Anda hanya akan menghabiskan... Lombok sangat-sangat indah guys. Mempunyai air terjun yang... Luar biasa indahnya... Wah... Sudah ditata demikian rupa, sehingga Anda tidak perlu khawatir akan kesasar. Sedikitnya ada 500 anak tangga yang harus dilewati sebelum akhirnya menyaksikan keindahan sendang gile. Nomor 6 Air terjun batara legend Air terjun batara legend Air terjun batara legend Berada di hulu atas dari air terjun sendang gila dan tiung kelep. Tempat ini masih sangat alami, sehingga tidak banyak yang mengunjungi. Walaupun begitu, bukan berarti objek wisata ini tidak mempunyai daya tarik. Di batara legend ada sumber air panas yang jernih. Anda bisa menghangatkan badan plus relaksasi di titik ini. Untuk mencapai air terjun batara legend Anda harus melewati jalur pendakian ke Gunung Rinjani. Perjalanan dari pos kemeriksaan pertama sampai pintu rimba bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Selanjutnya dari pintu tersebut ada jalan setapap menuju batara legend. Nomor 7 Nomor 7 Air terjun geripak Air terjun geripak Berada di 500 meter detel, para pecinta alam biasanya melalui rute dari desa Dopang diteruskan dengan menelusuri punggung bukit Segembong. Sesampainya di berugak, Ellen Anda bisa sambil melihat pemandangan yang mempesona. Terlihat tamparan sawah yang hijau, pantai apanat, dan sudut-sudut ini yang diombok. Lokasi air terjun ini sangat indah. Airnya khas pegunungan. Bersih dan jernih, kita bisa bermain dan mandi di bawah siraman air terjun geripak. Mantap! Tempat wisata ini cocok bagi kita yang sehari-hari sibuk bekerja dan ingin menikmati indahnya alam pegunungan. Air terjun geripak membuat pikiran dan badan menjadi segar kembali dan siap menjalani aktivitas sehari-hari. Benar-benar luar biasa guys, wisata air terjun di Lombok. Terbaik. Masya Allah semua sangat-sangat indah guys. Auto merinding, auto geleng-geleng kepala. Bila Riza nempak itu keindahan wisata air terjun yang ada di Pulau Lombok. Jadi di antara ketujuh-tujuh wisata air terjun yang dinyatakan dalam video tadi, ada satu air terjun yang benar-benar Riza sangat-sangat tertarik untuk berkunjung di tempat tersebut. Yaitu di air terjun Benang Kelambu. Dan ya, Riza juga tahu air terjun itu sangat-sangat menjadi kegemaran semua orang untuk datang berkunjung di tempat air terjun itu. Jadi tidak hairan lah kenapa begitu ramai orang yang datang berkunjung di air terjun tersebut. Selepas Riza nampak keindahan air terjun itu memang sangat-sangat indah. Hampir tidak terkata Riza di sini tengok itu video. Jadi guys, seperti yang Riza katakan, Lombok adalah salah satu tempat yang benar-benar Riza teringin untuk berkunjung. Jadi semoga dipermudahkan untuk Riza berkunjung di sana nanti. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada yang sudah request Riza untuk create ini video. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Riza Official. Oke, bye guys. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.